Memang luar biasa nyali Habib ini, bahar disikar sampai bonyok Bahar itu gak usah ditanggepin lah Biarin bahar yang ngantepin saya lah Karena apa? Gak pantas bahar itu dilawan Kiai Kiai itu ilmu hijau Bahar ini kalau dalam ilmu agama Cetek, anggap bahar itu apa? Sampah, gak usah ditanggepin Orang yang terlalu menanggepin bahar ya apa? Jadi jatuh, jadi apa? Gonggongan Saya gak mau nanggepin sangkaan bahar semir Itu semua sangkaannya apa? Sesat semuanya Ya saya sayangin lah Yang Kiai di Banten itu Sampai anda begitu Herebat, anda disambut dengan bahar Habib kata, Habib kacung Indonesia sejak dulu kala Tetap di ujab-ujab bangsa Lah, yang Habib-Habib ini mau anda dikatain orang lain gak Habib Ya sudah biarin Kok jadi ribut Saya bilang didialog semuanya Herebat, muslim ini jadi mundur lagi Meribut dengan nasab Ya saya sayangin lah Yang Kiai di Banten itu Sampai anda begitu Herebat, anda disambut dengan bahar Habib kata, Habib kacung Bahar benar-benar mati kutu Di sikat Habib ini Dulu-dua dirajat anda Malah saya dengar anda banyak karya tulisannya Ilmu boleh banyak Tapi hati-hati loh Orang ilmu gak jerminan dia itu mulia Kalau datang sesuatu hal Emosi Membelah diri Akhirnya menyampaikan suatu berita yang gak baik Apa kita gak tahu Yang membunuh Ali bin Abi Talib itu Ibn Mujam Ahli ilmu Afal Quran Ahli ibadah Di puncaknya Jatuh dia Kenapa? Bicara aku Karena dia merasa dirugian Jatuh Aduh dia sahabatnya Alib bin Abi Talib Sahabat Rasulullah Tapi bisa melengceng lagi Jadi Saya kepadang Pak Imanuddin Teruslah ada bicara yang lain Dakwah yang lain Keluarkan tulisan-tulisan Tidak usah benturin Gak penting ini Bagi saya itu Habib Nau nunggu gak Habib Gak penting Habib kribo makin emosi Saya ini asyikap Saya gak merasa punya prefilip Dari asyikap Saya santai-santai aja Bagi saya Pak Ilmu yang bisa memberikan manusia itu Lebih baik Kenapa? Saya pernah ngalamin dulu Buduh Gak punya nilai Sekarang kalau orang itu ada ilmu Gak perlu lagi itu nasar Gak usah tanya lagi Anaknya siapa sih Ulan Orang hormat Karena kata Alib bin Abi Talib Orang itu dilihat apa? Dari apa yang dibicarakan Itu bisa ketahuan Pinter atau goblok Jadi orang pinter harus ngomong Kalau gak ngomong Ya gak ketahuan ilmunya Jadi aduh domba Habib ini Tolong hentikan Pak Ini gak ada pentingnya Yang anda seorang Habib mungkin yang Banten Wali Somo Gak di akal Alib bin Abi Talib Gak apa-apa Alib bin Abi Talib bukan utusan Tuhan juga Dan juga mungkin dia ada salah Dan yang Habib-Habib Alib bin Abi Talib Gak usah lah Gak usah mengkrim ini Habib Cuma orang Yaman aja Gak ada Yaman itu mungkin cuma satu persen Mewakili Habib Indonesia Wali Somo ini banyak disini Sangkaan Bahar sesat Kata Habib Kribo Saya gak mau nanggepin Sangkaan Bahar Semit Itu semua sangkanya apa? Sesat semuanya Saya bingung ini Kok seorang Bahar moceh-moceh Jadi mewakili Habib Saat Indonesia Di respon semuanya Kayak gak ada Habib lagi ini Gak usah lah Ya ampun Bahar dianggap sampah Oleh Habib Kribo Anggap Bahar itu apa? Sampah Gak usah ditangkepin Orang yang terlalu menangkepin Bahar ya Pak Jadi jatuh Jadi apa? Gonggongan Kayak diorok saudi di Yaman Atau di yang timur-timur Ada gak sih Habib? Habib ini banyak Terlepas catatannya benar atau enggak Ada keturunan Nabi Ada Gak mungkin dong Masak keluarga Nabi semua mandul Ada Yang cuma diagoran itu ahlil bet Hanya lima orang yang disusikan Yang lainnya itu ya Cuma lupang darah Ada satu perkataan dari Ahli bin Abi Kalim Keluarga Rasul Atau sahabat Rasul Adalah apa? Mereka yang mentaatin Allah Sekalipun tidak ada hubungan darah Dengan Rasul Dan bukan keluarga Rasul Bukan sahabat Rasul Bagi mereka yang tidak mentaatin Allah Sekalipun ada hubungan darah Hubungan darah dengan Rasul Ada contoh disitu apa? Salman Al-Farisi Dini sepatan dia apa? Kata Nabi Dia min ahlil betul Dia keluarga Padahal secara darah Salman gak ada hubungan darah Dalam pandangan saya ini Saat ini ya Muslim yang ada di Indonesia Baik NU dan Muhammadiyah Bahar benar-benar terpojok Mati kutu Dalam pandangan saya Masih lebih tinggi Daripada salman Al-Farisi Kenapa? Anda ini semua bisa begitu cinta Kepada Rasulullah Padahal anda tidak pernah bertemu Rasulullah Ini yang lebih mulia Sementara sahabat-sahabat itu mulia Di zaman Nabi Masih jumpa dengan Rasul Jadi kekurangan apapun Warga NU Ataupun Muhammadiyah Di pandangan saya Anda sudah mulia Di atas salman Al-Farisi Kenapa? Anda tidak berjumpa dengan Rasul Dan ini pernah Nabi Bicara kepada sahabat Nabi bertanya kepada sahabat Siapa orang yang paling Aku sayang atau ketemu Yang paling mulia Sahabat bertanya Wargamu Yor-Sulullah Katanya Nabi Kalau keluarga saya itu baik Tidak ada kelebihan Ada lagi Siapa? Sahabatmu Yor-Sulullah Sahabat ketemu saya Kalau baik Ya biasa Gak baik justru gak biasa Bahar pasti ketakutan Kalau nonton video ini Terus tanya semua Siapa ya Rasulullah Katanya umat setelah aku Tidak pernah berjumpa sama aku Tapi apa? Dia bisa menangis untuk aku Dia bisa menyintai Ini Nabi yang bilang Mau Nabi waktu meninggal apa? Umati, umati, umati Bukan keluarga aku Umat secara umum Dan umat Nabi apa? Tidak hanya muslim Semuanya Semua agama Kenapa? Nabi diutus untuk semua manusia Habib Kriwo makin emosi Memuncak Tidak mungkin Nabi hanya untuk umatnya sama aja Geng-gengan Jadi kita ini umat Nabi itu semua umat manusia Mau aduh dimbekah Nabi itu umat Nabi semuanya Tidak pernah Nabi ngomong muslim atau enggak Enggak Nah kalau kita mau jadi umatnya Rasulullah yang baik Kita harus menintai manusia Mau itu Kristen, Buddha, Hindu Itu umatnya Rasulullah Sudahlah Hentikan konflik antara Habib Orang itu jadi mulia bukan karena nasab Asal keturunannya Tapi karena perilakunya Orang jadi mulia bukan dari asal keturunannya Tapi perilakunya Kata Habib Ali bin Abi Talib bilang Berilah kedudukan orang itu di depan Karena amat dan pengetahuannya Bukan karena nasabnya Ali bin Abi Talib sudah tahu Akan datang di 27 tahun Orang meributkan ini nasab Dan nasab ini kadang-kadang bukan karena Habib aja Kadang-kadang ada keraton ribut nasab Kerajaan ribut nasab Yang ribut nasab Ini ribut enggak ada isinya Tong kosong berbunyi nyaring Apa nasab? Terus kalau besok Jadi asgar saya bisa terbang gitu Enggak Terus besok saya jadi Habib Enggak baca ilmu Bisa tahu ilmunya Enggak saya harus sekolah Dari STK, STK, SMP Kalau jadi Habib bisa langsung kuliah Itu boleh Ini enggak juga Sama juga Kadang-kadang saya tolol Kadang saya pinter Kan manusia itu awalnya Saya tolol semuanya Butuh Terus Tahu ilmu jadi pinter Makanya Kalau orang pinter itu Dia tahu orang tolol Bahar benar-benar harus nonton video ini Pasti sakit hati Sementara kalau orang tolol Enggak pernah cari ilmu Dia enggak tahu kalau dirinya tolol Dia merasa pinter terus Nah kita sabar Jadi itu aja Nantikan aja Konflik Habib ini Enggak penting bagi saya Bukan agidah Kalau yang dibilang tadi Ahlil Petrosul itu agidah Betul Lima orang yang sujikan Kalau setelahnya ini Habib Ini bukan agidah Anda benci Habib Enggak masuk neraka Anda tinta Habib Ya enggak melebihkan Kalau amal Anda enggak bagus ya Enggak membawa Anda ke surga Jadi santai-santai aja Nah saya cuma ingin menyampingin kepada semuanya Tolonglah Bahar itu enggak usah ditangkep Biarin Bahar yang ngadepin saya Kenapa? Enggak pantas Bahar itu dilawan Kiai Kiai itu ilmu hijau Bahar ini kalau dalam ilmu agama Tetek Giat aja kalau pengajian Buka kitab Enggak dibaca kitabnya Mungkin baca bahasa Indonesia Baca kitab satu Moseknya kemana-mana Sampai kitabnya mana Ini enggak bisa apa-apa Bahar Tolonglah Bapak Kiai-Kia ini Enggak usah dianggap penting Ini Bahar ini Kenapa? Tanggapan Anda membesarkan Bahar itu Bahar biar usaha saya lah Saya lawan Bahar itu apa? Dengan saya bilang Tolong, goblok Habib gadungan Habib palsu Enggak apa-apa Saya ngomong Terima kasih telah menontonkan Terima kasih.